Intro Kita mesti lihat situasi yang ada, situasi persaingan yang ada dimana di seminar tadi saya mengungkapkan ada 3 challenge ya, 3 tantangan gitu yang pertama kita mesti ngerti dulu nih tentang kompetitor yang kita hadapi gitu ya karena setiap konsep itu kan pasti ada kompetitornya gitu ya dan lagi pula nanti bentar lagi retailer-ritailer besar yang punya nama besar yang punya modal besar dan nama besar di Jepang, Korea misalnya itu akan masuk Indonesia ya, bahkan beberapa sudah masuk di Indonesia ya nah ini kita mesti punya konsep yang kuat karena ada saya bilang competition challenge gitu yang harus dilihat ya, competition challenge yang kedua yang mesti dilihat juga adalah talent challenge maksudnya talent challenge adalah tantangan sumber daya manusia karena tokonya makin banyak, retailernya makin banyak makin kita mesti berebut talent nih, kita mesti berebut sumber daya manusia kan ya jadi ada challenge secara kuantitas jumlah orangnya dan juga secara kualitas kalau punya satu toko berkualitas semua frontlinersnya tapi kalau sudah punya 20 toko, wah itu lain ya lain pasti ada penurunan kualitas sumber daya manusia gitu jadi kita lihat, apa namanya, training zaman sekarang juga bukan cuma training product knowledge tapi harus training skill, bagaimana bisa ngomong dengan customer skillnya gimana, interpersonal skill dan juga training motivation bagaimana karyawan tuh bisa tetap bangga dengan tokonya, dengan brand tokonya supaya nggak mudah-mudah pindah ke tempat lain gitu itu yang pertama ya, tiga tantangan ya tiga C saya bilang jadi competition challenge, talent challenge, dan juga strategic challenge strategic challenge tuh maksudnya dia harus tahu ingin masuk di segmen yang mana nih segmen kota, segmen desa kemudian segmen luar Jakarta atau segmen Jakarta itu pun beda gitu Pemirsa Panage Daily saya Alex Mulya dari Aksia mengucapkan selamat hari Natal 2012 dan selamat tahun baru 2013 maju terus demi kemajuan Indonesia